PSI Solo mengaku ditawari uang 1 miliar rupiah untuk berkoalisi melawan Gibran di Pilkada Surakarta. Koalisi rencananya untuk mengusung calon baru penantang Gibran. Lobby-loby politik menjelang pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada Surakarta gencar dilakukan sejumlah pihak. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Solo mengaku mendapat tawaran uang nyaris 1 miliar rupiah untuk bergabung dengan koalisi yang akan dibentuk melawan Gibran. Namun pemilik 1 kursi di DPRD Surakarta itu menyatakan telah menolak dan setia berada di barisan Gibran Teguh untuk memenangkan Pilwakot. Menurut PSI Solo, komposisi koalisi yang ditawarkan adalah PKS yang mempunyai 5 kursi DPRD, bergabung dengan PAN, pemilik 3 kursi, dan PSI dengan 1 kursi untuk memenuhi persyaratan. Koalisi tandingan akan mengusung pasangan Ahmad Purnomo yang merupakan wakil wali kota petahana dan mantan pegawai negeri sipil Pemkot Surakarta, Anung Indro Susanto. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, AINews melaporkan. Lalu apa latar belakang PSI ditawari uang untuk berkoalisi mengusung calon baru penatang Gibran di Pilkada Surakarta? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Surakarta, Antonius Yogo Prabowo, dalam program AINW sore hari ini. Intinya mengajak kami bergabung secara partai menjadi koalisi di salah satu gerbong untuk mengusung pasangan Pak Pur dan Pak Anung maju, kemudian nanti menjadi penantang Mas Gibran. Untuk pasangan siapa, Pak? Untuk memunculkan nama Pak Purnomo dan Pak Anung yang akan dimunculkan menurut sumber tersebut ke kami dan kemudian sampai penawaran nominal rupiah. Menurut saya, salah satu tokoh partai politik di Solo yang kebetulan kemarin ikut bertarung di Leksi Latif dan kami diberi waktu sampai dua hari dan klir hari Kamis kemarin kami sudah menjawab, bertemu dan menjawab bahwa PSI tetap komitmen, tetap memegang kuat. Dukungan kami kepada Mas Gibran. PSI sejak awal mendukung Mas Gibran sebagai representasi anak muda yang punya visi ke depan untuk bahan kota Solo dan kami masih tetap setia di Mas Gibran. Yang jelas, yang pertama saya kaget karena kami anak-anak muda yang baru bergabung di dunia politik ini kemudian ada tawaran seperti itu menurut kami sangat diluar jugaan. Tapi bahwa tujuan kami semula masuk ke dunia politik bahwa tidak hanya sekedar mencari finansial, kami tetap mempertahankan nilai-nilai, komitmen, itu yang kami buktikan sampai hari ini bahwa tidak hanya sekedar mencari keuntungan finansial ketika masuk dunia partai politik.